Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat Hari ini kita akan membahas mengenai TKP atau tes karakteristik pribadi untuk teman-teman yang akan mempersiapkan dalam tes CPNS 2024 nantinya karena setiap formasi teman-teman tetap harus melewati SKD dulu sebelum memasuki pada tahapan SKB Berdasarkan dari kisih-kisih TKP di Gemenpan RB yang tahun 2023 kemarin itu ada enam indikator yang akan diuji ketika teman-teman nanti berhadapan dengan tes karakteristik pribadi Apa saja tes-tes tersebut, yuk kita bahas satu-satu Yang pertama, kalau teman-teman nantinya di dalam tes itu setiap soal akan ada klunya masing-masing Jadi ada enam totalnya Yang pertama ada pelayanan publik Yang kedua ada jejaring kerja Yang ketiga sosial budaya Yang keempat teknologi informasi dan komunikasi Yang kelima profesionalisme Dan yang terakhir adalah anti-radikalisme Kita bahas satu-satu ya Yang pertama adalah pelayanan publik Sebenarnya pelayanan publik ini termasuk salah satu indikator Karena ingin mencari ASN yang mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sehingga kisih-kisihnya adalah mampu menampilkan perilaku keramah tamahan Jadi kata kuncinya pertama adalah keramah tamahan Jadi teman-teman nantinya harus memilih jawaban yang menunjukkan sikap ramah tamah Dalam bekerja yang efektif Agar bisa memberikan kebutuhan dan kepuasan orang lain Sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki Kita garis bawahi ya Bahwa pekerjaan itu akan harus lebih efektif Ketika kita mampu memberikan keramah tamahan Atau memberikan pelayanan terbaik Kemudian kita harus memenuhi sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan orang lain Ingat jangan sampai dalam pelayanan publik ini Kita justru nantinya memilih opsi yang dapat merugikan masyarakat umum Oleh karena itu kita fokus saja Yang pertama kata kuncinya ada ramah Kemudian harus efektif dalam bekerja Dan juga yang berikutnya adalah harus sesuai kebutuhan pelanggan Sesuai kebutuhan Contoh soalnya biasanya kita akan dibenturkan dengan urusan pribadi Maupun kita akan dibenturkan juga nih dengan urusan masyarakat Usahakan kita tetap memilih untuk mengutamakan kepentingan masyarakat Selain itu biasanya soal-soal dalam pelayanan publik itu Akan berorientasi di mana kita itu bertindak cukup dilematis Memilih tindakan di mana banyak yang ingin diutamakan pelayanannya Sementara hal ini bisa mengganggu orang lain Maka jangan sampai kita memilih mengutamakan pelayanan kepada salah satu orang Tapi itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Kemudian yang berikut ini harus bekerja secara efektif Efektif artinya harus berorientasi pada kinerja Selain kinerja juga kita harus tepat sasaran Jadi kalau memberikan pelayanan harus tepat sasaran Yang berikutnya adalah jejaring kerja Nah sesuai dengan topiknya jejaring kerja Berarti kita harus bisa membina hubungan Bekerjasama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif Utamakan di dalam jejaring kerja adalah kerjasama Kerjasama itu banyak ya teman-teman Kerjasama dengan atasan Kerjasama dengan sesama rakan kerja Atau bahkan kerjasama di luar kantor Bersama dengan orang yang memang menjadi klien kita Ataupun kita dituntut untuk bekerjasama Dengan di luar instansi atau SKPD lain Yang berikut Pilihlah jawaban yang mengutamakan kolaborasi Atau berupaya untuk bekerja bersama dengan tim Dibandingkan bekerja sendiri Karena kalau kita bekerja secara tim Artinya kita itu mampu menjadi ASN yang paling dicari Gitu ya teman-teman oleh BKN Ataupun oleh instansi kita Jadi jangan sampai kita mengutamakan pekerjaan Dimana yang harus diselesaikan sendiri saja Yang berikutnya ada sosial budaya Nah sosial budaya otomatis berkaitan dengan kebinekaan Arti kebinekaan berbeda-beda tetap satu jua Maka kita harus mampu beradaptasi Dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk Terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya Oleh karena itu kalau kita mampu bekerja Kita tidak akan melihat berdasarkan latar belakang seseorang Jadi walaupun dia berasal dari daerah lain Ataupun kita berada di kantor baru Maka kita tetap harus bisa menyesuaikan diri Jadi kata kuncinya adalah beradaptasi Yang keempat adalah teknologi informasi dan komunikasi Namanya teknologi informasi dan komunikasi Maka akan menguji ASN apakah sudah mampu beradaptasi Dengan teknologi terbaru atau bekerja dengan cara yang lebih efektif Ingat di sini ada kata secara efektif Kita harus mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja Jadi kalau ada opsi yang menawarkan antara pekerjaan dilakukan secara manual Atau berbasis teknologi Usahakan untuk memilih yang berbasis pada teknologi Karena tujuan utamanya adalah menyederhanakan pekerjaan Yang kompleks dan juga berusaha untuk meningkatkan kinerja kita agar lebih baik Ingat ya salah satu indikator bekerja secara efektif adalah tepat sasaran Yang berikutnya adalah profesionalisme Mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan Di sini ada kata kuncinya adalah tupoksi atau tugas pokok dan fungsi Artinya kalau kita melakukan satu pekerjaan itu harus sesuai dengan kor atau tugas kita Misalnya kita adalah seorang kasir Maka kita harus memastikan kita itu bekerja sebagai seorang kasir Jangan sampai kita melampaui batas yang menyebabkan menyalahi peraturan perusahaan Atau peraturan perundang-undangan Sehingga biasanya profesionalisme itu akan dibenturkan dengan masalah pribadi teman-teman Jadi antara masalah pribadi dengan masalah kantor Kita harus utamakan masalah kantor Tapi lihat dulu konteks soalnya Ada beberapa hal yang urgent banget bagi kebutuhan pribadi Itu kita tetap utamakan untuk kebutuhan pribadi dulu Tapi jangan sampai menyala Tidak mencari solusi gitu ya teman-teman dari masalah kantor Jadi antara urusan pribadi dan urusan kantor Tetap harus mengutamakan urusan kantor Yang berikutnya adalah antiradikalisme Antiradikalisme adalah menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap antiradikalisme Jadi nantinya seorang ASN ketika ikut SKD itu Akan digali informasi mengenai seberapa tahu beliau atau kita terhadap antiradikalisme Kemudian bagaimana kecenderungan kita untuk bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus Dengan beberapa alternatif Artinya hindari sifat atau sikap kita yang cenderung tertutup Tidak mau terbuka dengan perubahan Ataupun kita terlalu egois gitu ya teman-teman Dengan pendapat kita sehingga kita tidak mau menerima pendapat orang lain Kemudian hindari tindakan-tindakan yang cenderung berujung pada kekerasan Karena pada intinya Radikalisme itu adalah suatu sikap di mana seseorang itu ingin perubahan secara masif Baik pada politik, sosial, maupun kondisi ekonomi dalam suatu negara Kita harus bisa menunjukkan sikap dalam upaya memerangi berbagai tindakan radikalisme Itu dia dari enam indikator kisi-kisi TKP dari Kemenpan RB Selanjutnya kita akan latihan soal pada masing-masing kisi-kisi yang ada Atau yang akan diujikan ketika CPNS 2024 Yuk kita simak Tapi sebelumnya ingat ya bahwa setiap indikator ini nantinya akan muncul di atas soal Sehingga teman-teman harus fokus dan melihat apa yang ditanyakan sesuai dengan konteks soal Kita coba latihan soal yang pertama tentang anti-radikalisme Pentingnya program anti-radikalisme sebagai langkah proaktif dalam memerangi penyebaran ideologi radikal di kalangan pemuda Anda ditugaskan oleh desa untuk membuat program tentang bahaya radikalisme di karangtaruna desa Anda dituntut untuk memberikan program yang mudah dipahami oleh peserta dan mampu memicu ketertarikan selama mengikuti kegiatan Maka yang Anda lakukan adalah teman-teman untuk membaca konteks soal Anda harus bisa memastikan sebenarnya apa permasalahan utama dalam soal ini yang ditanyakan Yang kedua siapa Anda dalam konteks soal ini Kita contohkan di sini Anda ini adalah seseorang yang ditugaskan oleh desa untuk membuat program kepada karangtaruna desa Kita akan baca Ingat ya, di sini kata kuncinya adalah harus mudah dipahami oleh peserta dan mampu memicu ketertarikan Oleh karena itu berarti kita bisa masuk ini dalam kategori inovasi Jadi program kerjanya itu harus mampu mencapai ini teman-teman ya Cenderung di tes 2023 itu soal-soalnya jarang yang memunculkan kata-kata negatif secara tersurat Jadi rata-rata semuanya positif makanya kita harus baca untuk sesuai dengan konteks soal Kita lihat Kira-kira menurut teman-teman silahkan di pause dulu kemudian di jawab Ya kita lihat jawabannya saja secara langsung Jadi jawaban nomor 5 ini ada di C teman-teman Memberikan simulasi peran sekaligus mengadakan kompetisi kreativitas dalam memerangi radikalisme Kenapa ini menjadi opsi 5? Karena sesuai dengan konteks soal Di mana kalau kita memberikan simulasi peran itu artinya ini dianggap sebagai program yang inovatif atau kreatif Agar tepat sasaran dan mampu dipahami oleh peserta sekaligus memicu ketertarikan Apalagi misalnya simulasi peran yang memungkinkan peserta itu nanti secara langsung merasakan dan memahami peran mereka dalam memerangi radikalisme Sementara untuk kompetisi kreativitas itu bisa meningkatkan keterlibatan dan juga motivasi peserta untuk berperan aktif dalam kegiatan tersebut Jadi di sini dua indikator ini dapat dipenuhi ya Simulasi peran ini bisa lebih mudah dipahami Kemudian kompetisi kreativitas ini bisa memicu ketertarikan mereka untuk mengikuti program Pencegahan atau penanggulangan terorisme atau radikalisme dalam hal ini Nah kalau simulasi peran itu contohnya mereka bisa berperan ya Sebagai tokoh-tokoh atau keterlibatan memerangi radikalisme seperti mereka menjadi tokoh masyarakat Aparat keamanan jadi mereka dapat menghadapi situasi-situasi yang realistis dan mempertimbangkan bagaimana strategi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Kalau kreativitas pasti akan memunculkan ide-ide mereka apalagi kalau Karang Taruna kan orientasinya masih muda ya teman-teman Maka mereka bisa memerangi radikalisme dengan berbagai media Entah itu puisi mungkin atau misalnya video, kampanye sosial dan lain sebagainya Nah kalau jawaban empat itu ada di A, kenapa kita bahas dulu Memberikan ruang diskusi bersama Karang Taruna untuk berbagi pengetahuan tentang radikalisme dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar Ini bagus teman-teman Namun kalau hanya sekedar ruang diskusi saja belum tentu ini bisa memicu ketertarikan Tapi tentunya ini bisa lebih mudah dipahami sama mereka ya Karena ruang diskusi ini memberikan mereka ruang untuk menyampaikan pendapat, ide, ataupun gagasan Nah kalau yang B, itu jawabannya tiga teman-teman Kenapa? Karena melakukan koordinasi dengan aparat agar menjadi narasumber pada acara tersebut Ini belum terlalu memaksimalkan program yang inovatif Di sini hanya bergantung kepada aparat untuk bisa memberikan sebagai pemateri atau menjadi narasumber Kalau yang E, membaca rencana program penanggulangan terorisme secara nasional Dan menyesuaikan penerapannya pada pemuda Ini bagus juga teman-teman Tapi ingat ya yang dibutuhkan adalah harus bisa menjelaskan cara langsung Jenis programnya seperti apa atau tindakan nyata Jadi yang C itu lebih cenderung menampilkan gagasan inovatif dan juga tindakan nyata Kalau yang nomor satu itu D, menjalin koordinasi dengan panitia Kemudian merumuskan kegiatan yang tidak memakan biaya terlalu banyak Ini bagus juga, namun ini hanya berfokus pada kegiatan yang tidak memakan banyak biaya Namun tidak dijelaskan kegiatannya seperti apa Dan harusnya fokusnya adalah mencari kegiatan yang bisa meningkatkan ketertarikan peserta Atau mencari kegiatan yang mudah dipahami oleh peserta Nah itu teman-teman untuk soal dan juga jawaban nomor satu Silahkan kalau punya jawaban yang berbeda boleh tulis di kolom komentar Kita lanjut untuk nomor dua Nomor dua ini tentang pelayanan publik Ketika Anda sedang bekerja pada kantor pelayanan perizinan Ada salah satu warga yang ingin membuat izin reklama Minggu lalu yang bersangkutan sudah datang Dan dijelaskan dengan maksimal Serta diberikan petunjuk teknis Namun beliau masih merasa kurang paham dengan beberapa prosedur perizinan tersebut Maka apa yang harus Anda lakukan? Kita baca ya satu-satu Jadi ada yang mengurus izin reklama sudah datang Namun ada yang masih belum dipahami Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita bekerja di kantor pelayanan perizinan Kita lihat jawabannya Jawabannya adalah C Tetap melayani dan berusaha menjawab pertanyaan dengan jelas Kenapa ini nomor lima? Karena ini cenderung menampilkan sikap ramah-tamah Dan juga menampilkan sikap yang humanis Dan kita mampu memahami kebutuhan pelanggan Nah dibandingkan yang A Menjawab pertanyaan dengan sebisa mungkin Teman-teman ada kata sebisa mungkin Jadi cenderung kurang memberikan pelayanan yang prima Yang tiga D Menjawab yang sekiranya belum tersedia pada petunjuk teknis agar lebih efektif Nah bisa jadi Yang sudah tertera Namun ada prosedur yang masih belum dipahami Karena kan ini untuk mengurus izin itu tidak semudah Itu ya teman-teman banyak prosedur yang harus dijalankan Kemudian yang dua itu B Meminta beliau membawa anggota tim lainnya agar bisa dijelaskan Nah biasanya kalau konteks soal seperti ini Kecuali misalnya beliau itu sudah tua Atau sudah dijelaskan awal tapi belum-belum paham Karena sebenarnya merasa kurang hanya beberapa prosedur saja teman-teman Tidak semua yang beliau tidak paham Jadi hanya beberapa prosedur saja Yang terakhir Tidak perlu menjelaskan kembali Karena waktu Anda lebih baik digunakan untuk melayani yang lain Nah ini sudah tidak menunjukkan pelayanan prima Ini juga tidak menunjukkan bahwa kita mampu memberikan pelayanan yang efektif Kepada pelanggan atau masyarakat Jadi usahakan ingat ya kisih-kisihnya Telah melakukan pemblokiran terhadap konten judi online Periode 1 sampai dengan 30 November Sebanyak 160.503 konten Saat ini pemerintah terus memantau perkembangan industri judi online yang telah merugikan masyarakat Anda sebagai salah satu yang memberangi judi online yang pernah melihat di Youtube Ada salah satu influencer yang mempromosikan situs judi online Maka sikap Anda adalah Teman-teman ini soalnya sangat hot Karena kita lihat semua opsinya di sini cukup positif Dan bingung semuanya bagus Lalu seperti apa pertimbangannya untuk bisa mendapatkan poin 5? Kita lihat dulu jawabannya Jawabannya adalah A. Mengumpulkan bukti laporan dengan lengkap melalui tangkapan layar Kemudian melaporkannya pada website yang telah disediakan Di sini saya garis bawahi dulu Ada tangkapan layar Bukti laporan lengkap baru kita laporkan ke website Ingat ya di sini pemerintah kan sudah melakukan pemblokiran Otomatis ada satu situs Atau satu website tertentu yang digunakan oleh masyarakat untuk dapat melaporkan Memang konteks dalam soal-soal TKP itu teman-teman tidak terlalu detail Jadi ada beberapa poin di mana kita dituntut untuk bisa berpikir ya Mengenai alternatif solusinya Oleh karena itu kenapa yang A lebih efektif dibandingkan D Kita lihat dulu kalau yang A itu Kita langsung mengumpulkan bukti teman-teman Melalui tangkapan layar Tujuannya adalah agar laporan itu bisa cepat selesai Cepat diselesaikan oleh pemerintah Atau misalnya mereka ingin melakukan pemblokiran terhadap akun YouTube tersebut Itu bisa segera dilakukan Dengan cara kita itu mempermudah Dengan ketika memberikan laporan ya harus dengan buktinya Biar laporannya cepat diselesaikan Dibanding D Mendukung pemerintah dengan melaporkan konten judi online yang ditemukan pada kanal website yang telah disediakan Nah yang D ini sudah termasuk ke A teman-teman Tapi A itu lebih efektif dan lebih jelas Jadi dia mengumpulkan laporan plus tangkapan layarnya juga Jadi disini poinnya adalah 4 Kemudian yang berikutnya Yang B Menggunakan fitur pelaporan pada YouTube Yang telah disediakan agar segera dihapus postingan tersebut Teman-teman Seharusnya Kalau misalnya kita cuma lapor via YouTube Dan postingannya dihapus Tentunya influencer tadi Pastinya tidak akan mendapatkan efek jerah Jadi ini bisa dikatakan belum terlalu efektif Kita lihat yang nomor 2C Memberikan komentar pada postingan tersebut Untuk segera menghapus konten tersebut Ini kurang efektif juga Kita sekedar memberikan laporan Memberikan komentar Tapi belum tentu ya Ditindaklanjuti Yang terakhir cukup dengan Cukup dengan tidak tergiru untuk mengikuti layanan judi online Sebaiknya kita menggunakan Unsur TIK itu teman-teman Dimana Kita juga bisa mempengaruhi orang lain Untuk stop melakukan judi online Karena ini di kartonnya TIK Disini Sangat jelas Kita bisa melakukan tangkapan layar Kita bisa melapor kepada website Itu tandanya adalah Kita itu bisa memanfaatkan teknologi informasi Jadi ingat Usaha akan pilih jawaban yang Tindakan nyatanya itu jelas Dan bisa mempermudah penyelesaian solusinya Gimana teman-teman Kita akan lanjut lagi ya Ke soal nomor 4 Soal berikutnya tentang profesionalisme Ingat ya Profesionalisme adalah Harus bisa menjalankan Tugas dan fungsi sesuai Yang telah ditetapkan Oleh peraturan perundang-undangan Atau oleh perusahaan Kita lihat Sebagai seorang analis kebijakan Anda harus memastikan Bahwa proses pengumpulan Analisis dan interpretasi data Dapat menjadi indikator Untuk membantu dalam pengambilan Keputusan dalam konteks kebijakan publik Anda bekerja bersama tim Untuk membuat policy brief Tentang penanggulangan kemiskinan Setiap tim telah diberikan tugas masing-masing Namun ketika Anda meminta data Kepada rekan tim Yang bertugas mengambil data kemiskinan Ternyata data yang diperoleh Belum diolah Padahal sebelum pekerjaan ini dilaksanakan Semua yang berada dalam tim Sudah mendapatkan pelatihan Maka Anda akan Jadi rekan kerja Anda itu Bertugas mengumpulkan data Tapi masih mentah teman-teman Padahal sebelum Diadakan Kegiatan pembuatan policy brief ini Mereka sudah mendapatkan pelatihan Nget ya istilah-istilah Kayak gini harus kita Tahu misalnya Policy brief itu kan Seperti dokumen gitu ya Teman-teman dokumen singkat Untuk memberikan informasi Pada pembuat kebijakan Pemangkuk kepentingan Atau masyarakat umum Tentang isu kebijakan tertentu Sehingga ini bisa menjadi sebuah Rekomendasi kebijakan Bagi pemerintah gitu ya teman-teman Atau pemangkuk kepentingan Maka apa yang harus kita lakukan Nah jadi jawabannya adalah D teman-teman Kita lihat D mengembalikan dan meminta Rekan Anda untuk mengolah Data tersebut Kenapa? Kenapa harus dikembalikan? Ingat konteks soalnya Di sini Mereka sudah mendapatkan pelatihan Jadi sebaiknya dikembalikan Agar diolah terlebih dahulu Selain itu di dalam soal juga Tidak tertera kata segera Ya teman-teman Harus diselesaikan secara segera Jadi sebaiknya dikembalikan dulu Agar mereka bisa menjalankan tugas Pokok dan fungsi Sesuai dengan yang telah Dibarikan oleh pimpinan Kemudian yang keempat Mengolah data mata tersebut Dan melakukan sinkronisasi Dengan tugas saya Ini juga bagus Kita Mengolah data tersebut ya teman-teman Tapi sebaiknya Karena kita lihat Kalau teman kita sudah mendapatkan pelatihan Jadi sebaiknya dikembalikan Agar nantinya dia bisa Memanfaatkan hasil pelatihan Dengan baik untuk mengolah data Yang tiga A Itu poinnya tiga teman-teman Di sini Tiga Mengolah data mata tersebut Karena bila harus mengembalikan Kerekan Anda Maka akan memakan waktu lama Sedangkan di dalam konteks soalnya Kan tidak ada kata segera Memang lebih cepat diselesaikan Kita yang ngambil alih Tapi sebaiknya Karena di sini konteks soalnya Ini bisa menjadi jebakan ya Tim sudah mendapatkan pelatihan Memisahkan data tersebut Dan tidak memasukkan Kedalam bagian data yang dianalisis Wah ini Kenapa poinnya dua Ingat ya Dia bertugas mengumpulkan Data kemiskinan Orientasi untuk membuat kebijakan Kan berdasarkan dari data Teman-teman Kalau tidak pakai data Otomatis Kebijakan yang dihasilkan Juga akan rancur Menyajikan data mentah Wah menyajikan data mentah Itu bisa menyebabkan Nanti teman-teman Tidak bisa dikatakan Bekerja secara efektif Untuk meningkatkan kinerja Jadi karena ini pekerjaan tim Kalau tim Dari teman-teman Tidak memaksimalkan Berbagai proses pelatihan Yang terjadi Maka hasilnya juga akan jelek Jadi sebaiknya Mengembalikan Dan meminta rekan Anda Untuk dapat Mengolah data tersebut Baik kita lanjutkan Yang berikutnya Soal kelima Tentang jejaring kerja Dalam sebuah komunitas Seorang tokoh masyarakat Yang bernama Ibu Siti Terpilih sebagai Kepala kelompok tani Namun Karena kesibukannya Sebagai guru di sekolah tempat Ibu Siti ingin Menolak Posisi tersebut Bagaimana seharusnya Ibu Siti menangani Kasus Atau situasi tersebut Nah soal ini Termasuk soal HOTS Kenapa Kita Pasti langsung berpikir Bahwa Jangan sampai nanti Kita menerima Tapi tidak menjalankan Dengan baik Ingat ya teman-teman Kita ini kan Sebagai pelayan masyarakat Nantinya Kalau Tes SKD Jadi usahakan Kita itu Tidak hanya berguna Bagi kantor Tapi juga berguna Bagi lingkungan sekitar Karena ingat Di sini Ibu Siti ini Sudah terpilih Ya sudah terpilih Artinya Sudah ada Kesepakatan Kesepakatan Yang dilakukan Oleh anggota Kelompok tani Dan juga Ibu Siti ini Dipercaya ya Teman-teman Untuk menjadi Kepala kelompok tani Maka sebaiknya Dilakukan Ibu Siti Adalah Berkomitmen Untuk menjalankan tugas Sebagai kepala kelompok tani Dengan sebaik-baiknya Sesuai keputusan kelompok Jadi di dalam jejaring kerja Salah satu indikatornya itu Adalah kita harus Mampu menghargai Keputusan-keputusan Dari Anggota masyarakat Atau dari Kelompok masyarakat tertentu Dimana Karena mereka itu Sudah percaya Kita sebagai Kepala kelompok tani Tadi Nah Karena kita sebagai ASN Kita juga harus berguna Di dalam lingkungan sekitar Jadi kita nantinya Bisa harus Membagi waktu ya Sebagai kepala kelompok tani Dan juga sebagai guru di sekolah Yang E Berusaha menerima Nah ini ada kata Berusaha Otomatis Dia masih Belum Belum bisa maksimal Untuk menjalankan tugas tersebut Karena dia masih berusaha Teman-teman Yang A Merekomendasikan Anggota kelompok tani lain Yang lebih mumpuni Untuk menggantikannya Ingat Ini sudah hasil Musyawarah Sehingga Kalau sudah hasil Musyawarah Kalau dia merekomendasikan Anggota kelompok tani lain lagi Nanti bisa menjadi konflik Di dalam Kelompok tani tersebut C Membatalkan putusan Nah Kalau membatalkan putusan Ini konteks Pernyataannya sudah Negatif ya teman-teman Jadi harus kita hindari Jadi Bukan membatalkan putusan Anggota kelompok tani Dengan alasan Kesibukan sebagai guru Ini poinnya Dua Dan yang poin satu B Menunjukkan sikap Tidak bersahabat Kepada anggota kelompok tani Berarti ini kita Sangat arogan Ya Ingat Jajarin kerja adalah Kita harus mampu Bekerja Sama Ingat Bekerja Sama Terutama Bekerja bersama tim Oke Kita akan lanjut Teman-teman Kedalam Soal Nomor 6 Nomor 6 Tentang sosial budaya Ahmad mendapatkan kesempatan Untuk mengikuti program Pertukaran mahasiswa Di salah satu Perguruan tinggi negeri Namun Ketika Ahmad Mengikuti perkuliahan Ia mendapatkan Perlakuan kurang Menyenangkan Dimana Beberapa temannya Sering menertawakan Ketika Ahmad Berbicara Karena logat Daerahnya Maka Yang dilakukan oleh Ahmad adalah Jadi yang harus dilakukan oleh Ahmad adalah D Memberikan pemahaman Kepada teman-teman Bahwa Perbedaan Adalah Keunikan Kenapa ini masuk Poin 5 Teman-teman Karena Pendekatan Yang bisa Mempromosikan Penghargaan Terhadap Keberagaman Dan juga dapat Membangun Pemahaman Yang lebih baik Kepada Teman-teman Ahmad tadi Artinya Karena ini dia baru Teman-teman Dia kan sebagai ikut Dan itu baru Mungkin Teman-temannya itu Masih merasa kaget Dengan logat Yang tidak biasa Mereka dengar Maka sebaiknya Ahmad memberikan Pemahaman Bahwa ternyata Perbedaan itu Keunikan Jadi dia Lebih mudah Diterima Bersama teman-temannya Kemudian Yang B Melaporkan kepada Koordinator Program Kenapa Pendekatan ini Bagus juga Teman-teman Karena Ini bisa Memberikan Bantuan Atau Perlindungan Kepada Ahmad Jadi dimana Koordinator Programnya Akan Mampu Menjelaskan Kepada Teman-teman Ahmad Tapi sebaiknya Yang D Dulu Memberikan Pemahaman Dulu Kepada Teman-temannya Ahmad Yang tiga Yang A Tetap Berbawa Bersama Teman-teman Agar bisa Menerima Keberadaan Ahmad Nah ini Juga Bagus Teman-teman Tapi Kalau kita Lihat Dalam konteks Soalnya Di sini Dia tetap Membaur Tapi Belum Ada Solusi Gimana Caranya Agar Ahmad Nantinya Itu bisa Tetap Diterima Teman-teman Di lingkungan Mereka Dan mereka Bisa Menghargai Perbedaan Tersebut Tetap Membaur Belum Tentu Bisa Membuat Perilaku Dari Teman-teman Ahmad Tadi Berubah Yang C Menanyakan Alasan Kepada Teman-teman Mengapa Sering Tertawa Nah ini Hanya Menanyakan Alasan Tapi Tidak Memberikan Solusi Kemudian Yang E Memutuskan Untuk Mengundurkan Diri Nah ini Justru Bisa Menimbulkan Persoalan Yang lebih Kompleks Lagi Jadi Sebaiknya Kalau Bisa Diselesaikan Lebih Baik Diselesaikan Dan Juga Berusaha Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Keanekaragaman Atau Perbedaan Budaya Agama Bahasa Dan Lain Sebagainya Selanjutnya Soal Nomor Tujuh Tentang Jejaring Kerja Kantor Anda Berhadapan Dengan Masalah Keuangan Sehingga Semua Karyawan Diminta Untuk Berhemat Dalam Menggunakan Fasilitas Kantor Anda Menemukan Bahwa Seorang Rekan Kerja Rina Menggunakan Printer Kantor Untuk Mencetak Dokumen Pribadi Yang Tidak Terkait Dengan Pekerjaannya Menghabiskan Banyak Kertas Dan Tinta Maka Yang Anda Lakukan Adalah A Saya Akan Membiarkan Saja Karena Itu Urusan Rina B Saya Akan Melaporkan Kejadian Ini Kepada Atasan Atau Departemen Yang Bertanggung Jawab C Saya Akan Keperluan Pribadi D Saya Akan Menggunakan Printer Untuk Mencetak Dokumen Pribadi Saya Juga Dan E Saya Akan Mencari Solusi Lain Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Nah Teman-teman Silahkan Untuk Yang Soal Nomor Tujuh Ini Adalah Tugas Jadi Silahkan Untuk Dijawab Di Kolom Komentar Dan Berikan Ratingnya Untuk Jawaban Nomor 1 Sampai 5 Kira-kira Yang Di Instagram Dan Juga Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Buat Semua Yang Sudah Menonton Semoga Sukses Untuk CPNS 2024 Sampai Jumpa Akhir Kata Wabilahi Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa